Halo guys, selamat sore Bisa apa nih? Buat takjil, buat buka puasa Nah ini, ini karena masih ada nih Nah ini ada kolam kaleng Ini ada singkong Tadinya gue tuh mau bikinnya Bikin labu ya Labu parang, labu kuning gitu Tapi ternyata pas kesitu Ke warung ya, gak ada Jadi adanya singkong, ubi Kayak gitu ya, kan kalau ubi kan ini udah ada Ada sisa Ini ya Apa sih namanya, biji salak Itu kan dari ubi cilembu Ubi juga ya Masa ubi sama ubi? Nah ini jadi gue belinya gini singkong Nah ini tuh gue mau bikin kolek Mau bikin es Es juga ya Es berlewa atau timun suri ya Timun suri kali ya Es timun suri Sama Itu apa sih namanya ya Gorengan Laki gue tuh minta gorengan Tapi bisa Sebenernya bisa juga ya beli ya Beli, tapi kan rasanya mungkin Bosen ya Jadi ini gue bikin Alak pirda karunia Yang sederhana Yang simple Kayaknya gampang ya Nah ini Tadi ini gue masak Nah ya udah Nah sekarang itu tinggal dicentangin aja ke situ Nah ini makin aja Nah ini nunggu Mendidih Atau gak mendidih juga gak apa-apa Masukin aja Nah ini kan Kayak gini Nah kemarin ini Masih ada sisanya tuh Kalau masak tuh Ya Sisanya masih ada ya Banyak ya Nah kan Ini Jangan dikasih santan ya Karena Kalau misalnya Pakai santan itu kan Kalau dipanasin itu Kayaknya gak bagus ya Jadi Santannya lebih baik Mendadak Nah ini kan air gula Gula itu kan bisa buat ngawetin juga Nah jadi gue kalau Masak itu gak gue kasih santan ya Karena takutnya gak habis kan Bisa dipanasin Kalau dipanasin ada santannya itu Kayaknya kurang bagus ya Coba baca google ya Nanti jadinya jadi Ada lemak jenuh gitu ya Kalau masakan dipanas-panasin Kayak gitu Karena ini kan air gula ya Gula itu kan ngawetin Nah malah makin meresap nih dia Dan gak cepet basi juga Kalau ada santannya mungkin kan Jadi asem Jadi basi ya Nah ini Nanti ada kolang-kaling lagi Nah jadi Masak itu gak repot-repot amat ya Sebenernya Nah cuma Mungkin yang repotnya itu Nyuci-nyucinya ya Kan mungkin bisa nyuruh orang Atau gak bisa di Bisa di apa Bisa di sedikit-sedikit lah Sambil masak di cuci Kayak gitu ya Nah ini Ini gue seneng nih Kalau singkong kecil-kecil kayak gini Tapi ini kayaknya empuk ya Bukannya keras Gue seneng singkong yang magel-magel gitu Kalau suami gue seneng yang empuk ya Udah kuat Ini gue lebih seneng tuh Kalau singkong tuh yang magel-magel Kalau dimakannya Ini singkong nih Juga bagus ya Buat anti-kanker Kalau gak salah Ya Coba pacar ya Di Google Jadi kalau masak itu Kita harus tahu ya Apa aja Manfaatnya Makanan-makanan yang dimasukin Kedua-kedua Kita Kayak gitu ya Bukan kemarin tuh udah pake gula aren Sama gula pasir ya Kan gula aren tuh gak begitu manis Tapi bagus Lebih bagus Lebih mahal gitu harganya Terus Kalau manis Jadi biar manis itu Ditambahin gula pasir lagi ya Jadi kemarin tuh ditambah Gula pasir seperempat Ditambah gula aren seperempat Nah kayak gini Nanti kalau udah mau setengah mateng Kita tambahin ini ya Kolang-kaling Mungkin nanti ini santennya Enggak gue masak Dia jadiin satu disini ya Dipisah lagi kayak kemarin Jadi kalau mau makan pake santen itu Bisa Tapi Ini juga kalau singkong Kalau dimakan yang gak pake santen Begini aja juga enak ya Pake gula merah Kayak gini aja Ini hancur ya Berarti ini terlalu Ini empuk banget berarti singkongnya Tadi ini gue makannya gede-gede Ini tadi ngerebus Apa singkongnya tuh direbus ya Direbus Dikasih Garem Biar guri ya Ini ada biji sawahnya sedikit Biji sawah kemarin ya Hier simply hedgehog Biar Tartung Setengah to Nah sambil itu gue juga mau siapin bikin santan juga ya Ini kalau kayak gini Ini sebenarnya bisa loh langsung tuang ya Tapi karena udah kebiasanya dimasak dulu Jadi dimasak aja lah Nah ini ya Ini udah mendidih Masukin aja ini Daun Ini gue mau bikin buat apa Sebagian mau bikin buat es Jadi dipisahin ini buat es Ya oke segini aja Nah terus masukin ini juga kolam kalinya Tuh Ini wangi banget nih harum Tuh ya Jadi sepanci lagi Masak tuh gak repot-repot banget sih Sebenarnya yang penting udah disiap-siapin bahan-bahannya kayak gitu ya Kan nyapinya juga pelan-pelan ya sambil kita Apa Kalau gak ada kerjaan tuh sambil Duduk Sambil Sambil ada bahan ya Nah ini Singkong itu bagus ya Maka apenya buat anti kanker Kalau gak salah ya Nah ini kita makan gula merah itu Biar menaikin HD Nah biar lebih lengkap Lebih jelasnya lagi Langsung aja baca-baca Lihat di google ya Kalau gue rajin Gue baca-baca gitu Eh harum banget Lagi puasa Yang harum Ini gue sambil mau siapin Mantengnya Lagi-baca Lagi-baca ada bijisalah, ada singkong ini cuacanya lagi hujan terus alhamdulillah kalau banyak makanan itu kan jadi aman jadi lapar, tinggal ada makanan gak perlu keluar-keluar gue kan sama laki gue tuh orangnya mageran mageran itu kadang-kadang kalau ada kerjaan kerjain sambil mageran itu kan hasilin duit juga mageran kadang-kadang tuh males keluar nah ini udah ini udah matang ya, udah menidih jadi ini ngaram banget ya jadi matikan aja lah kompornya ya ini matikan aja kompornya mudah gak cepat kan masakan ini udah menidih selanjutnya gue mau bikin nah ini ada ini ada kepung mesin barang-barang yang paling sering ilang di rumah itu bunting, siji, dapet, jepit kuku ya nah itu tuh jangan jadi ribut jangan jadi berantem soalnya sih itu kerjaan jiri biasanya nah ini kasih kepung mesinnya satu sendok disini satu sendok gak nah ini tepung mesinnya nah ini dipakai-pakai enggak pake juga gak apa-apa sebenernya ya ini biar tentok nah ini gini dulu tenternya masukin ini cara nah ini dipisah itu kan kalau misalnya santun itu gak bagus ya dipanasin-panasin gitu ya harusnya kalau bikin kolak yang santunnya dicampur itu sekali makan aja abis gak bisa dipanasin misalnya gue bikinnya dipisah karena kan itu kan kalau yang ada di apa di air gula itu kan kakusnya gak abis kalau gue kan cuman berdua ya kadang-kadang paling-paling gue gak bagi tetanggal aja si ibu ya sebarunya nah gitu nah jadi kalau campurnya secukupnya aja pakenya banyak yang bilang kalau gue beli nasi padang ya katanya makan tunjang atau gimana katanya jangan makan tunjang banyak-banyak nasi kolesterol jangan makan ini nasi padang terus nasi kolesterol kan biarin aja gue makannya gue doyang nah sebenarnya itu makan apa aja itu ya nasi padang atau bukan memang santun mungkinnya bikin kolesterol ya kan makan bagiannya makan apa itu bagus ya makan tunjang itu bukan kolesterol ya itu kan kolagen ya kalau tunjang itu ya jadi gimana kolesterolnya gue tuh baca waktu biasa di bobo ya aku kan juga takut ya orang-orang yang kayak gitu jadi gue baca jadi gue sebenarnya sebenarnya bikin makanan gak bagus itu ya ada lemak makannya kolesterol itu karena ada santun ada minyak dipanasiin kayak gitu ya yang berminyak-berminyak dipanasiin berarti kan gak boleh ya santun dipanasiin itu sebenarnya jadi lemak jenuh eh apa coba ya bacanya di google ya kayak gitu ya gue pernah baca albiker kayak gitu oh kan pesan gak boleh dipanasiin ternyata karena yang bikin kolesterol kalau kita lagi makan pusing itu kolesterol kan kita bisa pusing ya mungkin karena ada lemak jahat ya di dalam badan kita kayak gitu nah ini kan seger nih kalau santun itu gak dipanasiin nah pres kan ini kan nah ini udah kita makan tadi tambahin garam ini ya ini udah mendidih nih tuh ini sebenarnya bisa ya dikasih ini ya daun pandan daun pandannya mau gue pakai buat bikin es belewah eh es belewah es timun suri nah ini udah ya nanti tinggal nunggu waktunya buka posa dikleting kayak gitu ini kan santernya sudah matang ini juga koleknya tuh sudah matang nah tuh ya nah wangi banget ini tuh ya nah jadi dia kolok ya jadi satu menu buat takjil buka puasa oke oke ya masak itu mudah ya yang susah itu niatnya lagi jaga warung lagi sibuk masak ya masak itu ternyata sama dapet paala umroh tuh mau masak mau gak masak terserah ya karena masak itu ada sebagian orang tuh hobi ada yang banyak duit gak mau masak itu bebas silahkan kalau gue hobi ya ini kan makanannya jadinya makanan lebih enak daripada beli nah selanjutnya pirda karunia mau masak apa lagi nah selanjutnya ini gue mau bikin es timun suri sama gorengan nah mana dulu nih yang mau gue bikin ya ya tonton terus ya di part selanjutnya siaran langsung live bersama pirda karunia sampai jumpa Terima kasih.